Alhamdulillah ya Allah, senang banget, dan bangga banget. Ibu berapa jam sih penerbangannya dari MAPEP? Salah seorang jemaah haji perempuan asal Embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan, Sulsel, yakni Suarnati Daeng Kanang, 46, dari kelompok terbang, kloter, 1, tampak nyentrik, glamour dan mencuri perhatian saat tiba di asrama haji Sudiang Makassar, Rabu, 5 Juli 2023. Sebab Suarnati Daeng Kanang tampak mengenakan perhiasan emas sebanyak 180 gram di tubuhnya. Tak hanya dibalur perhiasan berupa cincin, kalung dan gelang, Suarnati Daeng Kanang juga memakai busana hijau mencolok dilengkapi penutup kepala khas bugis yang juga berwarna emas. Tampilannya cukup nyentrik dan glamour sehingga sontak jadi perhatian. Saat tiba di asrama haji Sudiang Makassar pukul 12 Wita bersama 392 rombongan jemaah haji kloter 1 Embarkasi Makassar, Suarnati tampak begitu bahagia. Senyumnya terus mengembang, sambil sesekali memamerkan kalung, gelang, dan cincin emas yang dikenakannya. Suarnati mengaku ada sekitar 180 gram emas yang ia kenakan saat tiba di asrama haji Sudiang Makassar. Dari 180 gram emas yang dipakai, tak semua ia beli dari Tanah Suci. Ia membawa 80 gram emas saat berangkat ke Tanah Suci dan 100 gram emas lainnya ia beli di Mekah. Dia mengungkapkan, per gram emas yang dibeli dari Tanah Suci harganya berkisar 1.200.000 rupiah. Ini berari, Suarnati mengeluarkan uang sekitar 120 juta rupiah untuk membeli 100 gram emas dari Tanah Suci. Perempuan yang merupakan pengusaha burger di Makassar ini mengaku membeli emas dari Tanah Suci untuk memenuhi nazarnya. Menurut Suarnati, alasannya membeli emas di Tanah Suci karena merasa ada kepuasan tersendiri. Bahkan ia mengaku lebih berkarisma dengan mengenakan emas dari Tanah Suci. Kendati demikian, untuk berangkat menjadi tamu Allah, ia harus menunggu selama 13 tahun. Suarnati mengungkapkan, dua hari sebelum berangkat ia mendapat cobaan karena harus menjalani operasi batu empedu. Selama di Tanah Suci, Suarnati tak henti mendoakan semua keluarganya agar bisa juga berangkat ke Tanah Suci. Suarnati mengaku selama di Mekah dirinya banyak mendapatkan kebaikan serta kemudahan selama beribadah. Menurut Suarnati, ia mengaku sedikit kelelahan usai penerbangan yang ditempuh selama 12 jam lamanya. Meski begitu ia sangat terharu bisa tiba di Tanah Air dengan selamat. Buku Haji, bagaimana perasaannya bahwa saya pulang haji? Senang banget. Senang banget. Bagaimana suasana di Tanah Suci selama berhaji ini? Selama kemudian-kemudian yang saya dapat. Apa saja itu bisa salah satunya? Maksudnya jalannya mudah-mudahan selama dimudahkan buat saya. Karena saya kan orang sakit berangkat. Oh sakit? Ya, habis operasi. Habis yang diangkat ke Tanah Suci. Sakit apa itu? Habis operasi. Operasi apa? Operasi empunyik. Oh padahal. Diangkat semua. Oh alhamdulillah dengan... Alhamdulillah sampai di sana rasa sakit kehilang. Oh. Terima kasih. Terima kasih.